Panitia Pemilihan Luar Negeri, Washington DC telah selesai menghitung 722 surat suara dari total 2 TPS. Hasil sementara menunjukkan ganjar Mahfud Unggul, namun keadaan bisa berbalik karena PPLN masih akan menghitung 300 hingga 400 surat suara dari pos. Dan informasi selengkapnya kita simak laporan dari VOE berikut ini. Penghitungan surat suara di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC berlangsung selama 2 hari dan terdapat lebih dari 1000 surat suara yang dihitung. Di hari pertama surat suara yang dihitung adalah surat suara yang dari TPS, sementara di hari kedua adalah surat suara yang datang melalui pos. Di hari pertama penghitungan surat suara dari TPS, pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di Washington DC. Hasil itu didapatkan dari total 722 surat suara. Meski ada jeda beberapa hari di hari pemungutan suara pada tanggal 10 Februari dan penghitungan suara di tanggal 14 Februari, saksi yang berbicara pada kami mengaku tidak was-was dan pihak penyelenggara tidak menemukan ada kendala yang berarti. Dari saksi saya, kalau keamanan itu bagus di sini. Terutama di sini kan Kedutaan Besar Indonesia dan pula ada yang di belakangnya kayak semacamnya BIN, AATPOL, dengan ATAN semuanya berkerjasama untuk menjaga inestabilitas dan pemilihan umum di Washington DC. Cuman masalah isunya adalah salah masukan. Jadi emang di awal clear itu memang salah masukan. Bukan alhamdulillah, bukan isunya ada orang yang memasukkan surat suara. Lebih dari luar, kalau udah itu, itu lebih stres lagi. Ada dua TPS di Washington DC sehingga penghitungan suara dilakukan di dua ruangan secara bersamaan di KBRI. Ini adalah ruangan presiden, sementara ruangan yang lainnya tepat berseberangan yakni ruangan Garuda. Dalam acara penghitungan suara ini tidak hanya pihak penyelenggara, panwaslu, dan saksi yang bisa menyaksikan, tetapi juga diaspora Indonesia. Ekspektasi untuk presiden yang terpilih yang jelas karena kita masih banyak yang perlu dilanjutkan ya, terutama pembangunan dan kemudian inovasi-inovasi terbaru dari Indonesia yang harus terus di-develop sama pemerintahan. Jadi siapapun yang menang, semoga bisa melanjutkan semua program-program yang udah ada dan bisa terus berkembang untuk demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Hasil penghitungan suara dari Washington DC di hari pertama ini tentu belum final. Masih ada 333 surat suara lainnya yang dikirim melalui pos yang akan dihitung pada hari selanjutnya. Dan Washington DC bukanlah satu-satunya lokasi pemungutan suara di Amerika Serikat. Masih ada lima kota lainnya di AS, termasuk New York dan Los Angeles yang memiliki DPT terbesar. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan Rere Wahyudi, VOA.